Terus seperti keyakinan ahli sunnah wal jamaah Semua istilah salah pada Nabi Atau dosa yang diterapkan istilah itu pada Nabi itu disebut Satu kesalahan yang tidak punya akibat apapun Satu kesalahan yang tidak punya akibat apapun Mesti ini corak kita-kita ini tidak salah Berhubung Nabi Sidiq menulis dianggap salah Itu jadi mimbabi hasanat al-abrur Sayyatul Muqarabin Sesuatu yang andekan dengan ukuran abrur Abrur itu kelas di bawah Muqarabin itu disebut hasanah Tapi kalau dibanding Muqarabin itu disebut sayyat Jika ingatkan Contoh paling gampang ya Ulama di sini hanya contohnya masyarakat Kangkang takkan milah Dulu 1 miliar Ambil 100 juta Terus Kangkang itu milah 100 juta Itu ya goblok tapi orang temen Itu salah sidik Tapi nak dikongkong milah duit 1 miliar Menurut saya sampai pasir sampai telah Kok milah telah itu goblok temen Nah istihad itu kayak gitu Istihad itu suatu yang dua pilihan yang sama-sama masih masuk akal Jadi sama-sama masuk akal itu Mimbabih Hasanatil Abrur Sayyatul Muqarabin Tapi kalau dia tidak masuk akal itu Masalah itu salah 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 Hasil nabiku ya ditekjir salah Tapi salah itu Mimbabih Hasanatil Abrur Sayyatul Muqarabin Jadi bagaimana orang-orang Dua sandal merek Tapi milah nggak goblok temen Orang itu salah tapi nyataan saja sandal Ya pokoknya Afdal lebih fadil Maksudnya apal Maksudnya tidak sampai fatal Tidak sampai fatal Tapi ukuran nabiku harus ditekir pengiran Harus ditekir pengiran Jadi kita semua pasti tidak ekstremis Seolah-olah kita semua pasti tidak ekstremis Tapi ada momentum Yang jihad itu penting Sekarang ini kalau ini fatwa sopan itu untuk momentum Tapi untuk momentum Tapi zaman Belanda Terus saya menyarankan kalau sopan sampai Belanda itu kebodohan Tidak ada yang ceritakan Belanda harus penjajah dihutang Dihutang apa? Dhutang Itu kebodohan Tentu momentum saat itu yang baik Jihad Ngusir Belanda dari Indonesia Apalagi zaman Nabi Ngadepi Abu Jahal, Abu Laham Misalnya Nabi menanam akhlak Akhlak tarima sama Abu Jahal Terus orang-orang kebayang Terus orang-orang yang mencetik Saudara si buka Tak ada yang lain Sekarang ini Aku tahu Aku tahu Aku tahu Apalagi atas Terus orang-orang yang mencetik Tidak ada yang dikabal Tidak ada yang dikabal Itu Itu juga Zaman Belanda jajah kita ya tentu kita jihad, ya jihad. Sausnya damai ya kankah kadang mendukung tim Belanda. Untuk nyanyi apa? Damai. Jepang itu penjajah. Saigi kankah nggak kaya di motor Jepang, ya ngeluh. Kabeh itu momentum. Kabeh itu muktadal khal. 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 Dianggap problem. Dia tahu di status no prospek. Saigi di status no problem. Atau waliah. Pertama dianggap mantu sehingga musibah. Jepulnya karirnya api. Berarti kalau ada problem jadi berkah. Atau zigzag. Kadang problem. Kadang problem. Kadang berkah. Kadang problem. Kadang berkah. Itu jenisnya mantu varian. Tapi apapun itu kabeh hukum itu muktadal khal. Nabi yang pernah damai untuk orang kafir. Nanti perang, nanti damai lagi. Kabeh itu muktadal khal. Sebut apa? Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Jadi al-hukmu yaduru itu berputar apa hukum ma'illatihi. Sertanya alasannya hukum. Wujudan baik zaman wujudnya. Awadaman itu zaman orang anani. Di awang beberapa kali nyaran aku itu damai untuk orang kafir. Karena jenis yang suka damai. Disebut kafir zimi, kafir mu'ahad, kafir mustaqman. Kayak kafir-kafir Indonesia itu kafir damai. Nah, ada momentum di mana kita ini diperangi. Berarti kafirnya harbi. Melabunnya kau dilulatina. Yoko dilunakum. Yoko ikut merangi orang yang merangi. Maksud zaman Jepang, renin, jajah. Munggu, munggu. 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 Lucu, tahu? Barang dikataan, used to be alone, Munggu. Munggu, 있으면, Bajol. Munggu. Ya, berani? Kacau, enggak? Kacau. Jadi, kafirku ada naifnya. Ketika momentumnya keluar, anda naif. Nah, naifnya. Nabiya nanti damai lahat ini. Nanti perang lahat ini, nanti setengah damai, setengah perang. Kafirku mu'ktadal hal. Muk'ktadal hal. Jadi, Jadi nabi ketika ada istilah salah itu harus kita takwil karena nabi berstatus maksum meskipun Itu ada istilah yang disebut mindambiga, apa? Tapi tetap kita takwil, kita takwil Sekarang ini barang sepilillah, kalau panjang salah, kalau dianggap salah Misalnya ada orang yang dikait duit 1 juta, sampai 100 juta, kalau 100 juta, terus salah, berkebandingannya 1 juta Meskipun tidak punya akibat, apa? Kira-kira salahnya nabi itu mirip-mirip seperti itu, salah yang tidak punya akibat Tapi salahnya ini kan fatal Kalau kita berpengaruh, kita berpengaruh, itu salah fatal Kalau kita berpengaruh, kita berpengaruh, kita berpengaruh, kita berpengaruh, kita berpengaruh Fatal kan? Fatal itu kan Jadi khabat itu ada, nah salahnya nabi itu tidak pernah seperti itu, kenapa tidak pernah? Misalnya saya beri contoh Allah itu manggal banget ambil orang munafiq, manggal banget Sehingga Allah itu punya, cara boleh dibahasakan Allah, punya ketentuan Muhammad kamu tidak boleh nyolati abdu'ah bin Uba'i bin Sya Allah Abdu'ah bin Uba'i Ini nabi itu punya perhitungan Abdu'ah bin Uba'i anaknya itu soleh, santri khusyuk sergeb Bapaknya ketua munafiq, tapi anaknya ketua pondok Jadi Bapaknya ketua munafiq Orang-orang santri khusyuk kayak aneh abdu'ah bin Uba'i bin Sya Allah Jadi ini gak abdu'ah memang Berarti abdu'ah bin abdu'ah Nah yang ngaturi nyolati Rauh isul munafiq ini itu putra Seolah-olah ini soalnya Rasulullah Bapak Urwaka Pundut Tolong dengan yang nyolati Nabi memilih nyolati karena yang minta anaknya Umar itu memilih tidak nyolati Sampai Umar protes Ya Rasulullah Apa engkau gak ingat Cangkembi abdu'ah bin Uba'i Sengalak-ngalak Islam Nabi tetap menjawab Enggak saya akan menyolati dia Akan menyolati dia Tapi kan ngatur-ngatur Soalnya walhasil Walhasil Terakhir pas Nabi sudah di depan janazahnya abdu'ah bin Uba'i Ya Allah itu kan wala tu soli ala ahadiminihum mata abadah Kamu Muhammad jangan pernah nyolati orang-orang munafiq Nah seperti itu itu Sampai sekarang ulama itu Hanud pendapatkan di Nabi Nah ada yang faseh Ada yang nakalis Tetap gitu itu Ya sebabnya tetap api Nah barokai sikap Nabi seperti itu Satu kampungnya abdu'ah bin Uba itu Islam semua Jadi Nabi ditegur Jadi Nabi ditegur Tapi bergaya Nabi itu datang kampungnya abdu'ah bin Uba itu Islam semua Secara Nabi menuruti gengsi itu tidak rawa Kan kayaknya pendendam Tapi Nabi rawa itu ditegur Tapi Allah tetap ngeregah nih alusin Nabi Ditegur dan kaum itu Islam semua Nah itu jenisnya salah Salah yang orang-orang sholah itu Ya sudah ngomong-ngomong Salah yang tidak punya adibat apapun Dia tetap bergaya Ini salahnya Nabi itu tetap bergaya Terus Salah kita tetap itu baik Tapi kangkuh Nabi Coroh jauh itu tidak pantas Baik Tidak pantas Terus ada lagi salahnya Nabi yang coroh Allah salah Tapi coroh istihad benar Jadi ini peristiwa Apasah Wa ta'wallah anja'ahul akma Abdu'ah bin Umi maktum Ini orang pun Islam Yang pun sakit ngaji Terus minta Nabi itu mengajari ngaji Alim nimi ma'ala maka Allah Terus Nabi saat itu punya tamu orang-orang kafir Kokoh lagi minta dijelaskan Islam Kemudian konsultasi Islam Sehingga cerita Nabi memilih ceramah Atau konsultasi Jawab pertanyaan ini diang-diang kafir Sehingga konsultasi Islam Nah karena abdu'ah bin Umi maktum Wijak akma buta Ini kok menyela terus Setiap Nabi menerangkan Islam mungkin ini menyela Nabi jatahku mulang Alim nimi ma'ala Kulau lagi ulang Ampun jawab tiang ini Terus kulau lagi Kulau lagi Walhasil Nabi itu tersinggung Farah itu Nabi itu tidak berkenan Tenggungan-tengungan Mulang-mulang kafir kok Disela Tenggungan Abdu'ah bin Umi maktum Saya rasa Jadi orang mengerti Nabi itu tidak sibuk Mulang-mulang kafir Nah itu Nabi itu Nabi itu minggung Abdu'ah itu Muka masam Nabi itu tidak nyaman Tenggungan Tenggungan Nabi itu mirip-mirip Ini kan banyak kan Nabi itu Yang ditamani pejabat Yang ditamani pejabat Yang ditamani nasional Oleh hormat tenanan Yang ditamani santri Biasa Lalu senangnya Uang nasional di Nabi itu Pas Berarti butuhnya Servis Senangnya santri di Nabi itu Tenanan Mulanya tidak perlu Servis Dan itu Nyatanya itu yang dilakukan ulama Tenggungan Tenggungan Masyur kan Nabi itu ada orang yang lagi Islam Tenggungan banyak Sahabat-sahabat protes Kita iman lebih lama Tapi Engkau tidak ngasih Banyak Sejauh Nabi Orang-orang yang Islam Pas-pasan Ata'allafuhum Alal-Islam Faham ya Itu masalah istihad Masalah istihad Ya mirip Cara Bapak Bapak ini Istihad contohnya Gampang Uang lu senang Adan suara Tapi aku senang Suara Aku Bukan kaget Dutang Itu kan Mirip Yang Ada suara Terus Adan Ahli Pakar Perturuan Seperti Diuruh Ada suara Persak Mengingatkan Kematian Dan Kemiskinan Terus Adan itu Seperti Nada Gempa Anda Warning Dini Adan Peringatan apa Dini Gempa Atau Prahera Kan Kesonatan Ada juga Kan Terus Spesial Nada Musibah Seluruh Langsung Tangi Keanal Kiamata Komat Kenapa Keanal Kiamata Komat Tangi Subur Seluruh 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 Misalnya Ada pertanyaan Ada Seluruh 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 Tapi Sariah 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 Bila suara Seluruh Nah Itu masalah Istiahat Istiahat itu Mirip Makanya Hukum Istiahat Rokyi Soab Yahtamilul Khotok Waraqyu Kalkhotoun Yahtamilul Soab Meskipun Yahtamilul Al-Khotoa Meskipun Pendapat saya itu mungkin Salah Tapi Kalau memberi nilai orang lain Waraqyu Kalkhotoun Pendapat anda ini Salah Tapi Yahtamilul Soab Bisa saja yang Benar Jadi Istiahat itu masalah Yahtamilul 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 Jadi Ya itu Kayak iya Kayak enggak Nah Istiahat Nabi juga gitu Kadang Tentang Abu Bakar Tentang Umar Tapi orang niat lama Karena Kayak orang Kayak tadi Umar tentang Nabi Ketika Berdinyolati Abduh bin Ube Bin Salur Abu Bakar Dukung Nabi Milih berdapat Abu Bakar Pengheran benar Umar Tapi tetap Secara istiahat Yang dilampai Nabi itu Yang dibendernas Secara istiahat Yahtamil Pengheran Yahtamil Pengheran Senangnya Nabi ini Istiahat Patah lah cerita-cerita Mirip-mirip seperti itu Itu Banyak Mirip-mirip seperti itu Itu Banyak Masalah Terkenal Yang terkenal Abbas Wata Allah Itu Guru-guru kita Ngomong Nasional Ngomong Pas-pasan kan Lebih memberi servis Timbang Ngomong Ngomong Paham ya Otomatis Mirip Abbas Wata Allah Anja'ahul Lama Tapi nyatanya Kanji Nabi Ditegur pengheran Tapi ya Setelah itu Nabi begitu terus Sesuai Istiahat Dan setelah itu Nyatanya sama Allah Dibiarkan dan dibenarkan Itu menunjukkan Ya negar negar Wair ada akibat Wapun Wah ya negar ya Negar wair tidak ada akibat Fatal Jadi ini Wawam awalun Ismatil Ambiya Dan itu Tindak semua kesalahan itu Diakibat fatal Ya sekali Sangat pilih Seolah-olah Yang jadi imam Apa yang paling apai Apai yang paling apai Yang paling apai Yang paling apai Yang memilih Yang ayah Yang ayah Tapi kalau itu terus-menerus Akan jadi keangkuan Yang mau diimami Yang sengisori Akan melahirkan keangkuan Karena Nabi yang akan mengatakan Selalu khulfa mangkola Allah Allah Tapi melihat imam itu Ketua delegasi Dibi imami telah menceritah Ketua, supir, panglima kok, culun, kan ya lucu Tidak ada imam harus sempurna, kan? Karena imam itu berpikir, nanggung Fatiha tidak salah menjadi imam Sehingga ada sahwi, biaya, imam, semuanya itu dibuangkan imam Jumlah imam itu culun Misalnya, kan repot, kan? Tidak ada itu tidak repot, tapi tidak ada orang lain, kan? Saya, imam yang saya cekal itu, saya Ternyata ini, abduh bin Umar sudah makmum hajat bin Yusuf Gendul-gendulnya orang hajat bin Yusuf Berapa tragedi perang, gara-gara hajat bin Yusuf Orang dihadap betul hajat itu, tapi abduh bin Umar sudah makmum hajat Itu yang diceritakan Imam Syafi'i Makanya terus ada istihan Saya lebih banyak, imam yang saya cekal itu Kalau saya pulang kampung, tidak ada standar ideal Ada orang itu berpikir khairah benar Ada yang mempahpoh Mereka terus repot Masa ada imam kayak pilkada, kan? Mereka menyeleksi, kan? Ini unggul dengan Afkoh, tapi jeblok dengan akrok Ini yang akrok, tapi asan, cek jilid Ini nom, tapi menang nasab Ini menang nasab, tapi kalah akrok Kan terus seleksi, kan panjang, kan? Kalau itu diturutkan, kan? Itu jadi masalah istihan, apa masalah? Tentu setelah kita istihan, memberi nilai kita ini yang benar Karena kita harus milih, kan? Harus Tentu setelah kita berpikir Tentu setelah kita berpikir Tentu setelah kita berpikir Tentu setelah kita berpikir Beranahnya seperti itu Dan itu pasti Mungkin itu pasti Mbak 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 ada di sholat akhir Mbak Karim ada di sholat akhir Maksudnya yang pro sholat awal itu Waktu itu tidak mesti Maksudnya tidak mesti Tapi sholat akhir itu Dua konstitusi Tentu setelah sholat awal Nanti dikira sholat awal itu Syarat sah Sehingga kalau orang-orang sholat dua jam lurus Terus kaya orang Sah Maksudnya saya berpikir Sehingga sholat akhir waktu Dan mereka berpikir Batas akhir Tentu setelah Maksudnya saya berpikir di Indonesia Saya berpikir sholat awal waktu Tidak sholat jam lurus Tidak tersangka Maksudnya saya nafas mulai Contoh paling gampang Maksudnya saya mulai Sholat dua jam lurus Janggap capek tidak cambeling Cambeling kan? Selain faktanya beling Tidakulu Jajal ya? Sehingga yang bernama sholat jam lurus Kan untuk tenang Kenapa sudah mengerti Karena itu waktu Sehingga Jajal Suatu saat sholat akhir dianggap Bagaimana Sini mengirakati sholat akhir. Semua surat atau terkenal Pak Karim. Mohon, itu sholat akhir terus. Ya selalu ada, tapi ya tidak banyak. Tapi harus selalu ada. Itu jenis istihad. Istihad itu suatu yang mau. Wara'i so'abun yahtamilul khotok. Wara'i ka khotokun yahtamilus so'ab. Jadi kalau kita sudah kadang mikir, mengambil kesimpulan, ya kita harus yakin ini yang benar. Meskipun kita sadar mungkin salah. Dan mendapat orang lain. Karena kita tidak setuju, ya kita beri tok salah dulu. Meskipun mungkin benar. Nah itu kan. Kalau orang-orang didik anak, orang-orang yang masih manja. Timbang anakku manja, orang-orang yang masih tidak manja. Lalu orang-orang yang masih manja, orang-orang yang masih lama. Lalu anak dinis. Ya potensinya sama. Di manja ya mungkin di nina bubukkan, terus di kerasi ya mungkin mingkat. Potensi bahayanya ya sama. Nanti orang-orang yang masih manja. Kalau dia dingin, itu tidak mau lagi. Tidak dimanja kiriman. Berarti orang sudah menanggap ikut alih tirakat. Itu sejati-si. Atau kemungkinan. kemungkinan dianggap orang prospek kok dibiayai orang prospek kok gak kemungkinan benar sendiri it's why istiha orang-orang cara berpikir orang tua orang kepingin roh orang panutanku ya tapi semua nabi yang disalahkan Allah itu mutni masalahnya kenapa istiha tidak kena disalahkan nabi Musa itu keras bareng kaum menyembah pedat itu mulai misalnya aku nabok ini Nabi Haru kurut-kurut aku sudah dikirai kalau menyembah anak pedat kok berpikir aku tekan cara muda dikirai ngamuk ya jururuhi ngamuk sepoknya ngamuk-ngamuk kitab Torah itu dibanting kalau kalau selam Taufik bahaya nabi Musa itu kalau kitab suci kalau dibanting hukumnya bahaya kalau kita wa'alkal al-waha' wa'akhudha diroksi akhihi yajurruhu ilah orang ini nabi Haru ini nabi Haru ini kakaknya lebih sepok orang diuring-uringi nabi Musa dibuanting nabi Haru ini nabi Musa nabi Musa mureng-mureng itu pengirahan senang kalau ada umat yang menyembah anak pedat nabi Musa teka santai ngerti umatnya sesat tetap ngopi terus tenang pengirahan kan terus nabi Haru ini nabi Haru ini nabi Musa mulai nabi Musa dipuji pangiran marah besar kan itu lucu misalnya mulai dikabar ini nyembah pedat tenang tetap ngopi terus terus tenang kan itu lucu nabi Haru ini tiba-tiba yang mureng-mureng nyalah nabi Haru ini yang tersinggung tersinggungnya nyalah nabi mureng-mureng nanti nyembah anak pedat kalau tinggal akhirnya tersinggungnya nabi itu salah misalnya mureng-mureng Allah nyalah nabi iya nabi itu diinjak-injak menengah mureng-mureng 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 mureng mureng-mureng nabi itu dibara mureng-mureng nabi itu nyalah disalahkan mureng-mureng di semuang saya ulang lagi disemua berlakunya nabi yang cara lahir dianggap salah ditakwil mureng-mureng maksum maksum disemua nabi ibrahim menerima mureng-mureng 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 mureng misalnya nabi ibrahim disiplin misalnya kalau lahir kafir itu salah mureng 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 sanjw amai misalnya teman pahami tapi terkait sosial masalah 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 fitnah itu benar masalah sosial itu bukan masalah agama masalahnya kita di Nabi itu sangat dekat dengan keluarga tapi ketika terlalu dekat keluarga problemnya Nabi itu milik semuanya karena Nabi itu milik kalfatal linnas kalau ada di padak keluarga kok salah prioritas keluarga kok salah tapi kalau misalnya orang Nabi itu keluarga keluarga kok kok tidak bisa nabi tapi kalau Bilal di rumah anak-anak di rumah kadang-kadang diprotes kalau ada di Nabi itu ada acara keluarga nggak ngarep orang Nabi itu tapi kalau orang Nabi itu nggak ngarep harus nggak ngarep itu saya sobat jadi itu jadi orang Nabi itu jadi orang Nabi itu jadi orang Nabi itu Tapi itu tadi, tidak ada salah yang fatal, tidak ada salah, masalah istihan, masalah istihan Nabi disalahkan untuk pengheran, tapi baru karena istihan Nabi itu diperlukan orang-orang Tidak ada yang menyebabkan orang-orang yang mati diperlukan orang-orang, karena ibu itu dari masjid taklim Anaknya tidak ada yang menyebabkan, ibu itu masih menyebabkan ibu itu, tidak menyebabkan ibu itu Bagaimana Nabi Rasulullah bin Ubayah bin Sallu menyebabkan anaknya? Paham ya? Ini menyebabkan secara-sara hadis, para syurrahul hadis Dan sampai wakilah aslamah bimaji'ilah Abdullah bin Ubayah al-fubaitin mengkau Sampai gara-gara sainnya Nabi ini, sari, buru mahan itu Islam Sangat itu mantan yang menafek ke 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 siapanya, maka ini nabi Rawa', kebangetannya Pemimpin kita, orang-orang yang diperlukan, orang-orang yang digetakannya orang-orang yang diperlukan Orang-orang yang diperlukan, orang-orang yang diperlukan Jadi akhirnya Nabi Rawa' adalah kutuannya kami, orang-orang yang diperlukan Yang diperlukan orang-orang yang diperlukan, orang-orang yang diperlukan Jadi nabi Rawa' dan menjestifikasi mereka, jadi Muhammad itu pendendam pan panjang makanya kankang gue nak digedingi masyarakat ya tenang santai santai diusir mertua lagi masalah kan masalahnya numpang gedingi tonggot tenang kan gak singbuk gue nih gak singgedeng singgungi lagi masalah kenapa ada dalil akli yang pasti bahwa nabi gak boleh salah karena kita semua disuruh ikut nabi kita semua disuruh ikut nabi kalau nabi salah berarti kita disuruh ikut salah padahal gak mungkin Allah memerintahkan kesalahan kita semua diutus ikut nabi kalau faktanya nabi salah berarti kita disuruh ikut salah padahal Allah gak mungkin memerintahkan kesalahan maka kesalahannya nabi itu mimpi hassanatil abdor sayaadul muqor ini kumpun harus disin nabi itu ada kepastian secara dalil akal selamat minat dunup saya beropro dosa dosa dan salah masalah masalah istihadi masalah istihadi masalah istihadi masalah istihadi masalah istihadi maksudnya akibatnya menang itu disepuruh orang kok disepuruh itu sebab maksudnya ngerti ini orang-orang yang biasa melarat biasa lemah itu aku juga belajar ini ada hal-hal yang kamu lemah itu musibah salah misalnya orang islam misalnya orang islam kere kabe terus buruhnya cino misalnya buruhnya non muslim gara-gara kere lemah jadi buruh mereka beranglarang kita sholat ya kalau sholat dipet jat saya ulang lagi ya kangkang yang melarat kudu tobat lah maksudnya ya temen-temen melarat BAB itu tidak semuanya melarat lemah itu baik ya saya ulang lagi tidak semuanya melarat lemah itu baik misalnya gini misalnya orang islam itu lemah melarat lemah SDM rendah terus jadi buruh jadi apa terus bosnya melarang sholat kalau sholat dipecat kita kalah enggak? kalah kan terus negara dikelola orang non muslim yang jahat sama islam majid dianggap ilegal kriminal ibadah dianggap kriminal problem enggak? lemah itu problem enggak? Kakbah juga gitu ketika Nabi masih lemah itu di seputar Kakbah itu ada berhala 360 jumlahnya ketua geng yang mimpin abu jahat semua ritual tentang kemusrikan sekarang Kakbah menjadi steril dari kemusrikan baru kayaknya Nabi Tawaduk baru kayaknya Nabi menang menang nah disini itu menang itu penting enggak? dan diantara sebab hufroni Allah itu mergok Nabi itu menang karena ada hal-hal yang enggak bisa diselesaikan harus menang dengan kalah harus dengan menang maksudnya Kakak merasaan Dewa ah ini miskinan ah ini miskinan fakat gunta miskinan oh jadi rasanya fakat gunta miskinan jadi malaikat malah kaget ah ini miskinan jawab ini ya jadi lain-lain maksudnya Kakak kalau suha yang melarat yang tawa itu saya nikmati teman-teman saya nikmati sebuah saat kudu mulai itu posisi menang mau kapan namanya mati sementing tahu menang karena baru kayak menang kamu bisa mewarnai kampung kamu tapi nabi kalah enggak kan ya saya ulang lagi ketika Kakbah diatur sedemikian rupa bebas berhala bebas kemusrikan itu baru kayak Nabi menang atau baru kayak Nabi Tawaduk menang sehingga Kakbah Nabi kudu tahu menang tapi menang Nabi karena beliau figur yang sempurna ya menang ya Tawaduk itu ideal tapi kan pernah ada periode bahwa Tawaduk itu sudah menyelesaikan masalah misalnya kita tahu Tawaduk sepujuhmu orang tuamu orang tua kamu namun ini matur sampai menyumbang kamu repot dan aku juga tidak berhubung saya kejutan tidak masalah sepuluh kalau saya 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 jadi hebatnya pengirahan jadi menang juga sahabat puluh fron menang juga sahabat puluh fron karena baru menang itu kita bisa semuanya dan kata kan bos-bos juga di Jakarta malah nyarat kudu sama jamaah pabriknya dikasih majit malah syaratnya sama jamaah berhasil dari sholat sama jamaah ya jadi menang itu penting tapi yang ditekdir menang ya menang semua khusus muntah liga dari jaduh yang memaksakan maksakan malah itu operasi panjang yang jelas menang penting tapi jangan paksakan mereka menang istilah Allah alamati ridhan diantaranya ini sebutnya surat nur walayumakinan nalahum dinahumul ladirtadolahum walayibadilannahum mimba'dir khaufihim amnah jadi ciri utama ridhanya Allah ini cara beragama itu posisi kuat walayumakinan nalahum dinahumul ladirtadolahum kayak di Indonesia itu kan orang sholat nyaman pengajian nyaman gak ada yang berani gak gitu sudah ada tamkin ada kekokohan tamkin itu kokoh kalau ada isim kok nerima tanwin itu mutamakin amkan dia isim yang solid karena ciri utama isim itu adalah nerima tanwin dan dia masih menerima tanwin berarti keisimannya sempurna beda dengan isim yang huiru munsorif itu mutamakin huiru amkan isimnya gak jelas ciri utama isim menopo tanwin kok dia ini mau menopo uang masalah karena dari huiru munsorif gak rontok-rontok bener nah diantara ciri ridha di Allah walayumakinan lahum dinahumul dirta dah lahum jadi agama itu dikasih kokoh orang haji nyaman orang sholat nyaman orang jatwah nyaman ini menang dua sisi yang tidak disipurannya Allah maka tidak kemenangan agama Allah tapi jadi teroris jadi ekstremis menang saya tidak di dunia saya tidak wali-wali tapi di dunia mayoritas muslim ya santai wajib ya santai saya tidak di dalam kong ya tenang saya mengerti di rubah saya ini orang duduk kong duduk kentong wali-wali rileks tapi saya merubah saya ramai tidak seperti berubahan menang di antara sahabat jadi kainak semenang, malah liyafir alaka Allah ma takut damen, tapi tadi ya jangan dipaksakan Allah, jangan dipaksakan wa yutim malan nyempurnakna sopa Allah, bilfad hiklan kemenangan al-mad kurikang dan sebut nikmat Allah yang nikmat Allah, in'amahu tekesi nikmatnya nikmat Allah in'amahu tekesi nikmat Allah, in'amahu tekesi nikmat Allah berarti idha fatul master lifa ilihinewa, idha fatul master lifa ilihinewa, kan gak mungkin wa yutim malan nyempurnakna sopa nikmat yang nikmat Allah, Allah di posisi mernimah sembrono ya, kafir halus ya maksudnya Allah di posisi al-mun amsing diparingi nikmat, tentu Allah al-mun em, berarti apa? nikmat yang nikmat Allah, berarti Allah di posisi fa'il maksudnya digenti, in'amahu tekesi nikmat Allah, imam suyiti sanggirah percaya aku tidak nikmat, aku khawatir, nikmat Allah, maksudnya Allah untuk nikmat, terus digenti apa? in'amahu tekesi nikmat, Allah nyempurnakna sopa nikmat Allah, alaika orang nyempurnakna sopa nikmat, orang nyempurnakna sopa nikmat, aku bisa mengalami situs, maksudnya fatul kemenangan, itu maksudnya, siro dan yang dipercaya, atau akan dipercaya, semoga berarti mencinta ya ya kan, gara-gara nabi menang kan bisa bikin aturan, sekarang yang tawaf tidak boleh telanjang, dulu bujah LJS tidak boleh aturan, yang tawaf itu tidak menjadi kacau, yang menjadi tidak kacau, karena nabi itu menang, karena nabi menang, bisa bikin aturan loh bisa bikin aturan, bisa ngatur baru saja menang, baru saja tahu menang tidak bisa menang-menangan misalnya kumpul mertua menang dua orang, mobil orang, apa orang kan bisa ngatur, bar maghrib, terus ibu-ibu yang motor, terus itu saya motor, nyila jadi saya pengajian dengan ibu-ibu tidak menganggung motor itu saya pengajian dengan ibu-ibu sudah pengajian kan saya pengajian dengan ibu-ibu saya pengajian dengan ibu-ibu saya tidak bisa menang dengan ibu-ibu bar maghrib, saya pengajian dengan ibu-ibu terus, keren kan geng motor, rubah, geng pengajian keren kan ibu-ibu berarti bensin saya, motor saya, uang jalan juga saya tidak bisa menumpang ribet kan jadi kalah juga ribet kalau tidak bisa menang keaturan saya menang saya bisa mengajikan sirotan atau ikan mustaqimah saya bisa mengajikan diri yang bisa menangkan oleh sirotan mustaqim oleh sirotan mustaqim oleh sirotan mustaqim oleh sirotan mustaqim saya akan mengajikan diri saya akan mengajikan diri saya akan menang tapi sebabnya nabi saya tahu menang supaya saya mengajikan diri tapi tidak kalah terus tapi tidak kalah tapi akhirnya harus menang bahwa nuri tu anna munna ala lahina su'ifu fil ardi wa naj ala hum a'imah jadi orang-orang yang pernah dilemahkan itu suatu saat tetap wa naj ala hum a'imah tetap suatu saat tak ada pemimpin baru saya memimpin itu aturan sesuai dikarsana saya tidak tahu itu di Indonesia setelah pada hal-hal harus ada masjid masjidnya bersih paham ya jamanya terkip itu baru saya menang baru saya mau menang lewat mayoritas mau lewat apa pokoknya menang pokoknya menang tapi sudah menang-menang kan kemudian saya tidak tahu kalau saya tidak tahu terlalu khusus terlalu miskin saya tidak tahu saya tidak tahu keadaan ini melembah saya bapak saya sampai saya saatnya berakhir saya kira itu kerja malaikat Mika itu saya lain tidak menguntung lu Islam pasal miliki percuma tiaps samil yat hahahaha ini sekarang diparingi pengirah ini saya sendiri, saya sendiri samil yat, kampungnya dari madrasa kampungnya dari madrasa dari samil yat pertama saya pikir, saya ingin untuk sui diniak kiri pertama saya pikir itu tukum mobil atau baga madrasa mobil Saya berpengaruh, ada jadwal yang menyukai saya, saya berpengaruh, jadwalnya pola, ada jadwalnya apa? Pola, tidak prospek, cara menyukai saya, cara hitung-hitungan itu tidak prospek Tapi muka-muka, terus marah terus Yang jelas adalah janti kemenangan, kabah itu diantaranya baru saja menang, hilang-hilang, tidak ada apa-apa Di ka'bah itu banyaklah, tidak ada ujah hubal, malah kita taruh 360 berhala, 360 berhala Sampai sebagian ulama, kenapa awal-awal sholat itu masih berada di Madhub Betul Maqdis, setelah di Madinah, awal-awal Karena tidak pantas Madhub Ka'bah, saya pasti ada yang berlalu 360 Jadi tidak Madhub Ka'bah, zaman itu tidak ada di Madhub Betul Maqdis Karena pertama Nabi menang, yang dihancurkan itu berhala-berhala itu Pertanyaannya kan tadi, itu Barokaya-nya apa? Barokaya menang, bukan? Barokaya? Barokaya menang, orang-orang yang lagi kalah, orang yang tahu itu Masa kere, meletih Tapi misalnya orang yang kere, meletih, apa ya maklum Bila kapan senang ini? Misalnya orang yang kere, terus melas, ya aku lah, aku senang Misalnya orang yang melarat, terus cuangkrok di jembatan, kayak dunia, aku senang Itu satu-satunya cara untuk melupakan masalah Ini Fie, yang di sana apa ya? Yang di sana itu, apa? Yang di sana itu, apa? Yang di sana yang di sana, apa? Yang di sana, apa? Jembatan Yang di sana itu, ya saya, Fie, yang di sana itu sukar, bukan? Bukan, bukan? Bukan Untuk saja nyemploh Ini frustasi, bukan? Pembeku yang melarat, susah, ya. Hanti orang Islam yang mapan Sebagian Islam gitu, usah untuk yang orang mapan Tapi yang mapan ya tidak ada yang melarat Tapi orang yang melarat itu, pasuk, mandi Nggak, nggak, noang, ya. mandi Nggak, nggak, nanti-nanti Nggak, nggak, nanti-nanti menang itu penting. Baru kalau menang bisa mengatur. Nabi tidak ada aturan lah, yaitu fubilbet oriyan, orang udara oleh tawafnya tidak apa. Terus harus steril untuk ke musyrikan. Dan ketika menang, Nabi Muhammad menang, iso niru Nabi Ibrahim, yaitu antohiro bedalito ivina walakivina warukkais suju. Sehingga di sekabah di gugeng Abu Jahal, barukai menang. Kaabah kembali milik Ar-Rukkais suju. Itu ya barukai menang. Karena orang sering dongaknya orang Islam sesugai-sugai dengan Indonesia. Sehingga menangku penting. Sehingga marah-marah itu tak dongaknya. Tapi Alhamdulillah, tidak merah. Dia mau cemangkru di luar kuah. Kaya duanya wak. Nama kaya duanya ku? Apek-apek dan napek-apek. Alhamdulillah. Bangga. Udah enggak. Lo seng duer atau enak mati. Kalah beserah duer-duer. Apek-apek. Aku menangkru di luar kuah. Hikur kurangin ya, Pak? Hikur kurangin ya, Pak? Hikur kurangin ya? kayak balik, kayak ikhlas terus janjian ngopi-ngopi ini suatu saat dibuka, kakang lagi ngopi liwat gitu gago gago liwat gitu misalnya itu terjadi pengeran ya maklumi alhamdulillah kesayangannya kan wayu khibbul fukara wayu khibbul fukara ini sabdi itu kata ngukuhnya sebab gak ingin alihi ngatasi asyiratil mustahakim alihi ngatasi asyiratil mustahakim walaupun rujun ya terlalu fanatik mereka ngilingi asyiratil mustahakim jadi ada yang salah alihi 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 siratim mustahakim alihi 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 siratim mustahakim mereka bisa ada alihi tapi nambah urusan alihi siratim mustahakim tapi biasa biasa kadang fanatik kadang buat dua adat yang sama-sama melaku dua adat yang sama-sama melaku jadi ada yang alihi 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 siratim mustahakim jadi ada yang tetap alihi ngatasi siratim mustahakim ini arti hikayah yang asal usulnya yang siratim mustahakim karena 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 tapi apapun itu itu yang terbiasa yang tidak 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 k». maka saya card x am y y y y y y . Lagi melarat, lagi susah, jadi geman Kedeng orang Islam yang suka, yang jabat Pihak-pihak itu melakkan awal Islam Atau berpikir Terus kedeng orang Islam itu khasut Iblis itu Pihak-pihak yang nyelamat Islam Ya orang suka, 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 ya kudus Senang orang melarat, itu yang dunganya mati Yang lalu, itu yang dunganya mati Yang tambahan Pihak-pihak Pihak-pihak alamatnya Allah itu Di antaranya itu menang, kenapa? Menang, maksudnya Allah Nyukani kekasih rupanya Rasulullah Diparingi menang, di antaranya Tarset yang menang, Muhammad Wa yansuruhka Allah, Nasron Azizah, za izin la dhulafih Yang dulu Nabi itu Apa-apa diatur Abu Jahal, sampai Pernah gak sholat di Kaabah Dan ketika Nabi gak sholat Kaabah Abu Jahal bikin ukuran baru Nah Muhammad itu benar, mesti Nguasai Kaabah, zaman ini Kaabah dikuasai Abu Jahal Nabi Yaitu Itu Nabi lama sekali Di Syeku Minah, gak bisa masuk Masjid Haram Masjid Haram di Kelompok Abu Jahal Dan ketika menghasilkan Masjid Haram Abu Jahal Tidak ada maklumat, ukuran dicintai Allah dalam merawat Baituwa Ya ukuran dicintai Allah dalam merawat Baituwa Apa Muhammad Mengurusi Gunung Nina Kalau ini mengurusi Gunung Gerangan Mulyani Yang tidak Ini sadat Tentu Kaabah Ini pengurus-pengurus Terus Allah Tersinggung Menurut ayat Aja al-tum Sikoyatal haji Wa imarat al-masjidil haram Kaman aman Nabi Allah Satrusi Terus Allah Bila Orah Masjid Masjid Kira Kaabah Tetap Mulya Iman Tiba Sekedar Kerumat Kaabah Paham Ya Umpu Nabi Ratau Menang Karena Abu Jahal Tetap Menanamkan Faham Ukuran Pengurus Kaabah Habis Islam Paham Saya Baru Kaya Nabi Menang Akhirnya Kaabah Diku Saya Terus Kembali Lito Ivinah Wal Akifina War Rukkais Itu Barukai Maksud Saya Kan Islam Suga Sia 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 Masih Biasa Ratih Dua Tentang 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 Kurang Su Terlatih Tentang Tentang Presiden Rapat Tentang Pengentasan Kemiskinan Tentang 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 Tenang Tentang Presiden Kenapa Tentang Itu Sudah Melibah Bapaknya Artinya Sudah Terlatih Pak Masuk Akal Ya Pak Terima kasih Allah Suha Jerman Kedeng Orang Suga Orang Kuat Untung Islam Nabi Yang Kekasih Allah Nabi Dikai Kemenangan Nabi 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 Melarak Sangking Ramangan Diganjil Watu Cerita No Gwani Ngalami Diganjil Watu Berkara Marah Gwani Juga Cerita Kok Nabi Sibuk Diganjil Watu Nabi 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 Oleh itu, harus menang sebuah yang kuat Akhirnya saya ingin menangkan Ini bukan Insya, kita juga tinggal sebuah yang menangani Jika saya ingindom, kita akan menangani Jika saya ingin menangani, kita akan menangani Kita akan terbuat kita Saya ingin menangani Allah Ta'ala wakidah dan siji minyak sangi syarok i'idin, amanu mungkau iman sopuala diina amanu biha kelawan wakidah min syarok i'idin, biha kan wakidah min syarok i'idin minyakang itu setengah sangking wakidah min syarok i'idin, jihad itu ada kewajiban apa? jihad jika jihad ya kepenak doa ini, kebola ya oke, senjata ya lengkap, sepoknya sepenak kabin apa? sepenak kabin, jika jihad melawan Belanda, Jepang, Indonesia ya siap kabin, sepenak lah, orang yang menang, itu sepenak kata, walillahilani ku kagungannya Allah jurni di samawati utai pasukannya langit, tidak berpasukan langit, walaupun pasukan dunia kalau aroda mungkau 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 sapa wa ta'ala nasroh gini yang nulung agamanya Allah, bihwari itu bukan tanpa syarokabela, fa'ala yang bisa ngelakoni sapa Allah meskipun kita bisa menang, kuat, kita itu duyakin kakabela kursa wa ta'ala nasroh gini, yang nulung agamanya Allah contohnya kalau kasih si Abraham, Abdul Muttalib pas itu itu lemah, saya ulang lagi, Abdul Muttalib pas itu itu lemah, nggak ada kekuatan untuk melawan Abraham, apa? tapi Allah melindungi kakabah tanpa kekuatannya Abdul Muttalib, mereka Allah mengatakan, mau Allah mengatakan, burung apa? ababil, saja ini Nabi Muhammad lebih bisa dari Abdul Muttalib, kekasih Allah kalau mau, bisa Allah nolong Nabi tanpa ngelibatkan orang ansar, orang muha jirin, bukan ngelibatkan burung apa? ababil, tapi Allah diwekir, so itu diselesaikan, kalau Nabi menang, ya barokai, loyalis, loyalis, para sahabat Rasulullah ini boleh dibuat Maksudnya ini, maksudnya saya mengajikan ilmati zaman mandi ya Allah, tapi saya juga mengajikan istiqmal Maksudnya mengajikan istiqmal seperti ini, saya juga menjogokkan seperti ini Maksudnya kalian menjogokkan seperti ini Adakah mereka mengajikan istiqmal seperti ini? Sebab mereka mereka melahirkan Kita mengajikan calculated saat yang kamu matikan Kalau mereka menjogokkan, saya Only Tapi ini apa yang Psalm 6 Oh, ew! Terus diganti Adakah mereka mend davon Bersama mereka datang dari istiqmal seperti ini Seperti yang maulis Maksudnya adalah seperti ini Iaitu ada yang menjogokkan paham ya, ini maksudnya dirubah, ada utak-utak itu ada utak-utak, terus dia menambah halam ya, mutasifat, tidak, maksudnya Allah aliman hakimah ya, aliman hakimah terus apa? orang tahu, pernah, kenapa? bucah, ini penting saja untuk mengurip itu penting, seorang siara kubur itu dua blok, tapi harus mengurip itu atau siara kubur, lebih pas, ya pas, pas itu ya pas, jadi maksudnya aku curiga, aku mau nganti buat makna nikah, aku, zaman Madi apa? mau tahu, Allah aku tahu, sebagai aliman hakimah, apa saja orang, orang, maknanya, maknanya, makna, mutasifat, tidak, Allah itu selalu aliman, ya selalu, hakiman dulu dan sekarang dan pada zaman yang tidak terbatas terus dia selalu berpindah, bukannya masyarakat, malah itu diberikan yang diberikan, atau diberikan yang diberikan yang diberikan, dan itu disebabkan yang diberikan jihad, seorang lagi, tapi jihad tentu karena tidak ada banyak yang diberikan kalau itu sehidonisya, sekalian perang ke Belanda kan lucu perang ke Jepang saat ini kan lucu, kalau dulu ada juga lucu kan? tapi yang kecelama itu, ketika Belanda nyerang kita memperbudak kita, Jepang memperbudak kita, ya tentu kita wajib melawan kan jadi kita dame, ya kakak jepang, ya biasa biasa, ya kakak makanan makanan Jepang, kan gak, ya ya, ya, ya seafood Jepang Tujuan yaitu khilal mu'minin awal mu'minan dilupakan jannah dan berapurus warga tajri mintah tihal anher, kang lumaku mintah tihal anher berapurus ngemanane, banyune katus ngajidi esok, min itlaki mahal, wa iradadil hal khalidina halilang kengkabe fiyaing dalam jannah wa yika firalan ngebersopo ta'ala anhum sangi wangake sayyatin el-el-el wangake wakana lana podalika mungkun mungkake indah waw iku fawzan keberjanan aziman kan gede wang becah di dunia kaya opo itu gak sebecah ketika kita sudah nyata-nyata melebu suwarga dan indah waw iku dunia kan nijik 50-50 ya nak suul khotimah riskan, apa? riskan sing becah hakikat itu nak wisning suwarga itu wakana zalika indah waw iku fawzan aziman wa yakadipa lanyi ksosobo ta'ala al-munafikin inggurup ra'u munafik alal-munafikik waitu wal musyrikii na'al musyrikat moveswak munafik waw musyriku sifat dasari biad毓o t Savior inggurup ra'u liyat wa lanyi ksosobo ta'ala al-ruct entitled tapi tidak kira kita diulang berapa kali, tiga, kenapa? tiga kan, berarti kenapa? adhani nabilai dunas saw terus, ini diulang tiga kali dengan ayat ini terutama pada peristiwa Perang Ahzab Perang Ahzab itu kan Nabi direbut tokoh-tokoh kafir yang menafik yakin Muhammad itu kalah Muhammad itu kalah, yakin kalah nah, sehingga mereka berpikir seperti ini, Muhammad orang arah isa mulai Muhammad orang arah isa mulai jadi Allah yang kolibar rasul wal mu'minu na ila ahlihim abad dan maknanya cara jawab itu Muhammad berangkat perang, orang arah isa mulai berarti Allah, kalah kan? nah, mereka berpikir seperti itu mereka berpikir seperti itu alaihim da iratus saw alaihim mengatasi al-munafiqin da iratus saw ini lingkaran keburukan bidhuli kelahan kehinaan wal adhabilan siksa bahwa dibalang duga sopoh Allah alaihim mengatasi al-kafirin atau al-munafiqin bahwa anak-anak lalati sopoh ta'lahum yang kabeh abad dan yang mendona sopoh Allah yang mengkabeh jadi lah anahum, eh abadahum an-rohmatih kenapa? saya tidak kata lah anah di Qur'an eh abadahum, eh an-rohmatih orang yang lakukan ini pasti dijauhkan saking apa? rahmat luar dan nhan algun yang lakukan ini di dalamNya tadi dia mengatasi al-k honey lain-lain not��세요 lain-lain not jadi masalahnya ini sekarang jahat apa jahat apa masyarakat di bali ini iya dikasih di bali ini ini masyarakat dikasih di bali ini jadi ada nikmal abdu itu jadi seperti biasanya ini walilahilah ini kagungannya Allah sarasan jenuh disamawat itu pasukan pera-pera langit jenuh disamawat terbukti peristiwa ababel itu jadi tidak bicara kosong, Allah itu bisa membuktikan menang tanpa manusia jadi itu peristiwa apa? ababel atau peristiwa ashabul fil itu kan tidak ada kekuatan abdul mutalib tapi Kaab tetap aman mereka ada kekuatan samawat ini itu burung apa? ababel makanya itu hebatnya Rasulullah s.a.w ketika kita melakukan kafe sampai sohaban, Nabi secara lahir menang itu kan melibatkan muhajirin tapi Nabi tetap menghentikan sadaqa waqdah wa nasara abdah wa'azha jindahu wa'azamal ahzaba waqdah wakdah ini orang-orang Taufid kanji Nabi kanji Nabi itu perang itu cara lahir kan melibatkan Umar ahli duel, ahli itu ahli duel, Khalid bin Walid itu kan sohabat cakep padahal orang-orang Taufid ya orang-orang perguruan PN ya orang-orang ya orang-orang pencak-pencak silat itu tapi top-top tapi baik semua tetap Nabi yakin hakikoti menangu kersani Allah tetap wahazamal ahzaba wahdah wahazamalan menghancurkan sohabu Allah ahzaba yang pura-pura musuh wahdahu halis wijini Allah Mereka Allah Nabi tahu betul kalau Allah itu tetap Nabi Fatih Allah dengan Taufid yang luar biasa tetap Nabi Fatih ini kok senang hakikot ku senang mereka bertolongannya orang-orang di duit ku dunia tetap senang mereka tetap Nabi Fatih tapi nyatanya Taufid itu orang-orang ini Taufid markai maka mecek abdu dirham abdu dirham ini wujita dirham ya farikau ilham yujat ya khajinah abdu dirham walillahilani kagungani awasara san junudus samawati pasukan bura-bura langit walardilandum wakana anaswabu Allah waazizan ikuldad sing menang wakana anaswabu Allah alam yajal mutasifan bidalik dimulkiin dalam kerajaan Allah hakiman terbijak disini hakiman terbijak yang dalam tindak alam yajal mutasifan bidalik maksudnya capek oh lera percaya kini lera percaya kini lera percaya kini kuatir naramu nafi ilmati itu zaman saya masih kliwat ngajinnya kandok konot pak maksudnya maksudnya ngajin akhwetok ngajin istiqmal misalnya kan 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 kamu kabir wakana lantau ya Allah selalu aziz selalu hakim walaylam yajal mutasifan bidalik maksudnya maksudnya diantara fungsi nabi tapi itu ya tidak harus seperti itu yang nabi itu hakim kati syahidan bitauhidillah syahidan bi ahkamillah syahidan fi kulil kharat itu kan sabar kali walimata tafsir itu tidak mengikat semengikat namun dawi Allah subhanahu wa ta'ala berarti syahidan a'ammu min ayakuna syahidan ala umatihi vid dunya wa ala syahidan fi kulil hak wa ala syahidan fi kulil hak wa ala syahidan gaza wa gaza yang ada berlaku jadi peringatan orang yang berhormat yang bisa dicoba dari spending yang ini mengakami Sopo Man So'an yang Czyan keliam kesehatan jadi untuk berlaku kita yang berhormat itu menjadihtaqwif kita di mungjir itu takhwif yang bahaya apa takhwif yang bahaya aku enak rato'at, aku merokok enak ngobir racun aku mati, itu jenis takhwif apa? takhwif, aku enak nyambung jurang, tolong kilometer, aku mati, itu jenis apa? takhwif sopa sinta takhwif man wong amilah kang lakoni sopa man suan yang elek di takhwif binari, kelan lebu merokok, tapi apapun semuanya itu demi itu minu billah, supaya iman sirakabih bila iklan Allah, warasul dan usaha nabili, ya iklan, ya sebagian makanya itu makanya, liuk minu billahi warasulis, apa? liuk minu billahi warasulis, watailan tak, berarti napa? liuk minu billahi warasulis, kira-kira kita apa? tak ya? liuk minu kok, tak, liuk minu benar, kira-kira kita apa? liuk minu ya maksudnya, bilak berarti dibaca, apa? liuk minu nakwat tak, liuk minu fi'i'i dalam liuk minu wa fi'i salasadil yang dalam fi'il telu gak jauh, saya usah liuk minu maksudnya konsisten saja kalau liuk minu, liuk minu semua berarti liuk minu billahi wa yu'aziruh, wa yu'wakiruh nah, liuk minu ya sama liuk minu billahi wa tu'aziruh, wa tu'wakiruh supaya konsisten apa? konsisten sekali bilak ya, fi'i af'al as-salasah bilak sekali bidak ya, fi'i af'al as-salasah bidak tapi kira-kira kita bidak ya rasa so-soan sapa aku nampuk jajah lo cemblong naik kali ya ya rasa apa? ya rasa ya, orang yang udah jajah lo selan sok-sok ansap wa tu'i'i af'al as-salasah ya, 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 ya orang yang udah siap malah mau tawai malah apa yang ada? ya, ya, ya ya, ya dia sama siroi bulat ada yang kek, dia apa? apa? biasa, biasa goblok goblok, ya, ya, usah yang kek biasa li yu'minu fillah wa rasulih bilya'wat fi'i wa fil salasah ba'dawil enggam fi'i'il telu ba'dawu ba'dawu si'i li yu'minu ta'li yu'minu icak telu ta'i'u soalnya ya isabdikhu ya bener ya iya, icak telu berarti papat kapeh kan li yu'minu si to'k dan tiga setelahnya yu'aziru yu'wakiru isabdikhu aku cengitengonek orang isu ba'dawil enggam fi'iru be wasterak, kenala ya iya berapa? berarti dipada berarti yang diambil berarti kalau tidak dipakai berapa? 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 macam ini sebutnya Wadu Azizu tapi itu juga jajal ya tabelannya lagi berarti mau tajemleng sekali ya buah ini nusah kembangan gitu buah blok ilmu pas-pasan ilmu lagi jajal ya ya saya ngajit anggapnya saya cerita namun saya cerita kalau saya mau coba Wadu Azizu saya mau coba Wadu Azizu pindah ini usah kembangan atau suka miskin ya mau diceritakan Imam Suti itu ceritakan saya kira ah bisa ini maal fokonia maal fokonia itu titik dua berarti diwajah apa Wadu Azizu ya yaknya digenti fokonia terus dua za berarti orangnya jadi apa za cermin saya mau coba Wadu Azizu enggak berarti tuh azizuhu nama? tuazizuhu tapi udah jajal kita kan watu aziruh nama? watu aziruh wayuwakiruh lan muliakna sopongakehu dengan Allah lana tak ya? watu wakiruh lan muliakna sopongakehu dengan Allah ayu azimu ayu azimu itu simulia sopongakehu dengan Allah wadomir hati domirekabeh domir gratif apat apat ayu azimu wadomir hati domirekabeh mawekulillahimareng Allah awli rasulihi utusani Allah muliakna Allah ya wajib muliakna rasul itu kan gak masalah misalnya ditukminu bila wa rasulih watu aziruh lan muliakna sopongakehu yang rasul watu wakiruh lan ya tegesi muliakna sopongakehu yang rasul berujukna Allah karena memang kita harus memuliakan Allah berujukna rasul ya karena sarangnya berujukna kulan yuk aksa yuk muliakna Allah berarti watu aziran muliakna suhu yang kulan min Allah berujuk ngono yoleh suhu yang almaskur min Allah berujuk suhu yang repot nanggungin model bakar suhu yang mengkona itu yoleh segera oleh kuwabrak suhu yang gawakna uaq suhu yang mengkona suhu yang tidak suhu yang menyebabkan suhu yang kalo suhu yang tidak suhu yang terseru yang berujuk naik dalam waktu sore mana nih bilhoda dikelan waktu isok walasi dalam waktu sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh